Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJ Gaming Channel In The House Jadi, Bang Eji baru update PUBG Mobile ke new era PUBG terbaru Mungkin teman-teman sekalian udah pada update, ada yang belum update mungkin ya Jadi Bang Eji bakal ngebahas semua perubahan yang terjadi di PUBG Mobile Mungkin teman-teman ada yang gak tau, ada yang udah tau Tapi kita lihat bareng-bareng aja ya Jadi ada beberapa tampilan dan fitur baru yang muncul di PUBG Mobile Dengan engine yang baru teman-teman ya Jadi jauh lebih kece badai pastinya Lebih menarik dan lebih apa gimana gitu ya kan Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya Masih loading ya teman-teman ya Jadi, oh langsung main cuy Langsung main cuy, gila cuy Kayak di milim-milim cuy Kok karakter gue bugil? Enggak Keren nyoo Gila Kayak di milim-milim cuy Warning Implosion, warning Oke, oke 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 Keren banget itu tempatnya Gila, gila, gila Oke Wow Outro norak teman-teman Hehehe Apa apa itu? Ada kayak bola gitu teman-teman Wow Ke dunia lah, teman-teman Oh my god Oh my god REN-nya Selamat datang di... Langsung ke shop, swipe ke kiri Balik lagi Kece, 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 amat ramat sangat Dari beda-beda, kece, amat sangat badai Wow Oke kita bakal liat ya Fitur apa aja yang baru ya Ada fitur baru disini, Erangle Ini new tech ya, maksudnya main PUBG sekarang agak sedikit berbeda Karena tampilannya agak sedikit berbeda Karena mereka menggunakan teknologi baru temen-temen ya Dulunya itu kalo gak salah pake siapa ya Lupa gua Sekarang teknologinya baru ya Jadi kita liat, ada more information disini ya Ada informasi lebih ya Ini patch note nya ya Apa aja yang berubah disini, jadi buat temen-temen yang penasaran Kalian bisa liat ya, ada beberapa hal Nah ini Erangle yang baru ya Ada tampilan baru Perubahan bangunan Di Milta Power khususnya Kemudian di Quarry, di Prison Ini ada beberapa bagian Yang diperbaiki Kemudian ada Playzone Playzone itu arcade temen-temen ya Wow, ada map elemen yang baru Kayak Bangunan strukturalnya seperti apa Kemudian Livik ya Ada senjata baru di Livik temen-temen Shotgun, otomatis ya Dengan segala macam kelebihannya lah ya Wow, ntar kita bakal review ya senjatanya ya Di Livik ada senjata baru Kemudian ada visual improvement ya Semua grafiknya diperbarui Menjadi jauh lebih mantul temen-temen Wah, oke cakep ya Kemudian ada Evo Ground Payload versi 2 Wow, ini bakal lebih seru sih kayaknya ya Ada senjata-senjata baru ya Bisa pakai mobil bersenjata Wow Kemudian ada Halloween infection mode Yang bakal rilis di Oktober tanggal 23 Wah, jadi kalian bisa baca ini temen-temen ya Ada perubahan grafik Grafik yang jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya Improvement-nya Kemudian basic improvement Oke Bisa 90 fps in the house Yo Mos ya Mos model ya Jadi temen-temen yang pakai HP yang bisa dikatakan Middle range itu udah bisa 90 fps Jadi kalian gak usah khawatir ya Kalian bisa Smart extreme maksudnya temen-temen ya Dulu itu susah ya kan Kemudian combat improvement Ada Tommy Gun Udah bisa pakai scope Kemudian UMP Damagenya nambah temen-temen Oh, gila UMP damagenya nambah DBS Sekarang Gak ada di airdrop lagi ya Oke Jadi DBS itu bisa diambil di lantai Jadi gak spesial ya Oke Ada transisi yang Better transition Antara sanding and crouching Oke Berarti kita gak bisa ngeprone cepet temen-temen ya Ngeprone cepet itu Ganti senjata terus ngeprone Kita cobain nanti ya Use medkit only when controlled and pushed into the spring position Blah-blah ya Gyroscope applied Oh, sekarang Pake throwable Bisa pake gyroscope juga ya Dulu gak bisa temen-temen ya Maksudnya gak bisa disetting Harus pake gyroscope gitu loh ya Oke Wah, keren 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 Oke, arena ya Oke Firing remove invisibility Oke Udah gak ada invisible ya Di arena ya Wow, keren 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 Cirpak ada yang baru Oke Kemudian ada island baru di Cirpak Ini Cirpak banyak yang baru ya Jadi karena kayaknya vital Oke, Royal Pass Bakal segera dimulai ya Oke Room spectating Oke Oke Jadi, emm Cirpak itu kayaknya gak laku kemarin ya Jadi mereka mau coba untuk mengelola lagi Supaya temen-temen bisa ngumpul di Cirpak Oke, next kita lihat ya Ini Tampilan dari New Battleground Elements ya Ada, oh Battleground nya jadi ada tank Ada segala macem Ada tampilan baru ya Keren keren Kemudian tampilannya ketika kalian dalam party jadi seperti ini ya Keren banget Bisa ngelihat rank dan segala macem Kemudian Ini dia tampilan dari Cirpak nya temen-temen Wow Keren keren Jadi ada Cirpak versi yang berbeda daripada selama ini Selama ini kita pakai cuma buat latihan temen-temen ya Mereka buat expansion nya Kemudian ini sejata nya tuh ya Shotgun Mirip DBS ya modelnya Cakep Kemudian ini hadiahnya kalau kalian sudah update Kalian dapat barang Gitu Nah cakep ya Oke lah Gue bakal cobain hal baru dulu disini temen-temen ya Kita bakal Gue masih bingung tampilannya Event, kita lihat event dulu Ada event kah? Gak ada ya Kalau mau blink Oke, udah lama gak bakar UC Gue pengen bakar UC Gue lagi cari Barang-barang yang bisa gue bakar Oh ini bisa Oh UC gambarnya jadi gitu ya Wah berubah semua BP jadi gitu UC jadi gitu Wah keren sih Cakep ya Ini jadi kayak game 4 piece ya Versi Cina ya Jadi bisa dipastikan Ini semua Persis sama persis Nanti kayak game 4 piece Buat temen-temen yang udah pernah main game 4 piece Pasti tau ya PUBG versi Cina Oke, gue bakal coba ke setting dulu Ini setting nya dimana guys Gue mau ke setting, mau lihat Ininya Ini dia setting Wah lihat nih Tampilannya jadi Jadi seperti ini ya Wow Wow Keren 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 Jadi bener-bener Berarti di scope Efek-efek setting ini bisa berubah ya Oh Oke Damage Oke Gak banyak berubah sih Oke Kita bakal langsung Ke training room dulu Bang Eji bakal coba nunjukin crowds Sambil Oh enggak Kita langsung ke pertandingan aja Let's go Oke temennya Bang Eji udah masuk ke dalam Cheer Park Jadi kita bakal Nyobain Sesuai dengan update nya Katanya Ngeprone makin disemutin ya Jadi sebelum Bang Eji main Kita bakal coba ini dulu Habis itu kita bakal main in game Jadi ngeprone nya Kayaknya lebih bagus ya Bisa enggak Ini masih bisa enggak Oh masih bisa ya Jadi kalau kita ngeprone Ganti senyata Itu otomatis langsung ngeprone temen-temen Ini bisa dikatakan termasuk Bug lah ya Setau Bang Eji Yang di versi baru yang Di game 4 piece di China Itu udah enggak bisa temen-temen Kemudian Disini Tombol Ini harusnya biasanya di 0% sih Oh enggak bisa temen-temen ya Jadi di Game 4 piece Yang di versi China Ya Bisa dibikin bener-bener transparan 0% temen-temen Jadi enggak ada tombol yang terlihat Jadi gue sebagai Content Creator itu seneng banget Harusnya Bisa ilang Supaya yang nonton itu enggak keganggu Jadi ini gue buat kecil aja lah ya Supaya temen-temen enggak terganggu Kalau nonton gitu ya Nah Oh ini udah hampir enggak kelihatan sih 10% ini enggak kelihatan Oh Oh iye Enggak kelihatan loh Oh ilang temen-temen ya Dia enggak 0% tapi ilang ya Dia 10% tapi ilang ya Kalau di versi China itu 10% itu Masih ada ya Dia itu 0% temen-temen Wah kalau gini mah cakap banget sih Lihat temen-temen ya Kalian enggak bakal terganggu nih Karena di layar enggak kelihatan apa-apa nih Nah Wow Itu ya temen-temen ya Jadi buat temen-temen yang Mau cobain ya Bikin transparan gini temen-temen Itu gue saranin sih Supaya temen-temen Lebih nyaman mainnya Apalagi kalian udah terbiasa dengan tombolnya temen-temen ya Jadi kalian enggak perlu gede-gede transparansinya Nah lihat nih Nyaman kan tontonnya Gak kelihatan apa-apa kan Tapi gue kan tetap bisa kan Mantel 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 Oke kita bakal cobain game Kita sambil review Hal-hal baru di Update terbaru ini Oke let's go Oke temen-temen ya Kita suruh masuk ke dalam game Kita langsung test drive aja Gue bakal sekalian cari senjata baru Swordgun baru ya temen-temen ya Di Livik Ini adalah Map yang seru ya Karena lihat tuh Satu baru mulai itu langsung perang biasanya Cuman 50 orang doang Kayak main Wigain Tapi petanya spesial Halo Belum nemus nyata baru guys Yang punya pesawat mati sama gue Gimana nih shotgun baru nih Pengen nyobain cuy Nyata baru cuy Coba baru ya Cari temennya Belum nemu pesku Oke Belum nemu ya Shotgunnya ya Mana ya shotgunnya Gue ambil dulu ammo nya Busing dulu Sekarang bisa sambil jalan sambil ini ya Ya temennya Ngeheal sambil jalannya tuh gak harus jalan pelan-pelan temennya Kalian gerakin kemana aja dia bisa tetep ngeheal ya Fitur baru juga nih Jadi kalian yang biasa ngeboosting sering ngecancel ya Gak usah khawatir Gak bakal cancel nih Gue nyari shotgun nih Shotgun baru nih Atau ada senjata lain yang baru ya So gue ada senjata kayak mini gitu loh Mark the location Ada kali gini Watch out Oke Ada musuh Oduh ada musuh bro Nope Watch out Watch out Form up on me Kaget gue Form up on me Sante bro Sante bro Sante bro Musuhnya disitu tuh banyak Gue gak bisa Gak bisa ngeliat musuhnya temennya Gue ngeliat musuhnya kayak tanaman Hahaha Jadi tembakan gue hancur banget Tapi sekarang recoilnya berubah loh Recoilnya berubah loh Kalian komen di bawah Mentar kalian recoilnya berubah gak Ya Menurut gue sih recoilnya berubah ya Jadi lebih Lebih goyang Tenang bos Mark the location Ada rata Buleng kita ini ya Bukan ngelengaleng boys Belum nemu temennya senjata barunya Tapi gapalah Gue review beberapa fitur baru Berapa fitur udah kita liat ya Seperti ngehilangin Ini Ya kan Terus ini ya Gue jalan Kenceng Sambil minum ya Dia gak bakal cancel Kecuali kita cancel sendiri Sangat membantu sih Kadang-kadang gue Itu sering cancel sendiri temennya Kalo gue jalan gitu ya Gak sengaja kepencet jalan Ayo bro Gerak Kita ke nomor 2 dah Gak ada senjata yang gue harapkan temen Senjata apa gitu loh Oh ada P90 ya disini ya Gue lagi males review P90 Gue pengen review yang AR temen Atau yang shotgun Atau yang shotgun Oh suka Bukan Seru Cakep banget cuy Aduh Sempen jadi update Ini kok jadi kayak Berasa main game baru Ini bener-bener Kayak game baru ya Cakep banget Gerak G кан Termin Anong Ini Terima kasih. 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 Terima kasih.